Dijelaskan kalau yang DPO Pegi yang ditangkap itu akan meyakini gak kalau dia Pegi yang terlibat kasusnya? Yang gak yakin, kalau itu sih Pegi itu salah sasaran. Salah tangkap? Ya salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng, berangkat itu saya ke tanggal 21, yang lepon ke saya, Membondol, Membondol lagi nganggur enggak? Kalau nganggur ya berangkat aja ke Bandung, ada Parman, ada Ibnu, sama saya. Lalu itu nanti Bapak saya ngomong, ada Membondol nanti mau berangkat. Saya nanya sama siapa, sama Robi ya saya, gak pernah yang kerja di situ. Dan saya tanya ke Robi, Robi berangkat mau enggak? Yang 21, bersama-sama kerja di Bandung, di Bandungnya saya lupa namanya ke rumahnya, bikin rumahnya Pak Acing. Saya disana cuma satu minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang gak pecah. Gak pecah. Saya ngomong sama Pegi, Parman, Ibnu, sama Robi. Gak pecah. Gak pecah. Baik, saya gak pecah lah, saya mau pulang. Ngomong sama paru kuning ya. Jadi nanti gampang. Gak pecah. Gak pecah. Gak pecah. Sampai di jalan raya aja ya, naik angkat. Sampai udah angkat datang. Saya naik, saya nganter, Robi, Ibnu, sama si Pegi. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Tahun? Tahun 2016. Setiap jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Jam 8 pagi apa malam? Malam. Jam 8 malam? Malam, habis gajian. Saya langsung naik angkot ke Luhi Panjang, naik mobil Godwill. Di antar si Pegi itu? Si Pegi. Si Peginya sampai gak angkot aja, gak ke terminal. Artinya Pegi saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, masih ada di Bandung. Oke. Terus saya naik, Godwill, bis. Gak dapat, kayak sekitar jam 11an lebih atau kurang lah. Sampai ke Jepon, di kilometer 202. Turun kayak. Di Kolong di Batang? Iya, Kolong di Batang. Menyebabkan alur berarti? Alur. KKP itu ya? Iya. Terus saya jalan kaki. Naik atas? Enggak, jalan kaki dulu di bawah. Di bawah, lihat ada polisi atau orang yang naik, lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awalnya. Info awalnya. Tusut-tusut, berapa itu adakah rasupan itu, si pemenyapinan. Ngapain itu? Berapa hari setelahnya? Ya, lupa tuh. Langsung Peggy. Peggy pelakunya. Rumah Peggy itu digerbek sama polisi ke malam. Saya gak tahu jamnya apa. Terus saya main ke rumahnya. Bener nggak? Saya main ada ibu Kartini-nya. Ibu Peggy-nya. Ah, bodol. Peggy. Eh, Peggy. Peggy kan masih di Bandung. Gak pulang. Tanggal 27 itu saya pulang tuh. Cuma ngantar ke angkot. Ke angkot aja. Posisi di Bandung ya? Posisi di Bandung. Posisi di Bandung. Udah pulang. Dia ngajar ke gedeng lagi. Gitu. Berarti segal- задач lagi tanpa ke hangar. Hari melibu kan gak mungkin dia susun ya? Gak mungkin. Dalam waktu chang segitu ya? Iya. Langsung membunuh orang juga tuh. Eighth ha. Gak mungkin gak makmin dia. Yang mengapain. Pertama kan info awal kan kecelakaan beberapa hari. Kemudnya dinyakkan pembunuhan. Nah, akhirnya Peggy yang jadi salah satu tertutup ya. Iya. Akan sendiri dengan adanya Peggy tertangkap ini gan? Siap memberikan saksi? InsyaAllah. Siap memberikan versi. Yakinnya itu bukan PG pembuluh ya, Kak? Salah tangkap. Salah tangkap. Salah tangkap. Salah tangkap. Salah tangkap. Iswe lagi ada geng motor PS, geng guli. Di sini kan kan guli ke abe. Iya, yang ingat. Pengen belakang anak sendiri. Enggak, enggak pernah. Itu teman-teman juga pernah berkasih. Ini geng itu berdasarkan anak baik. Enggak pernah menun, enggak pernah. Menunggu beli, kita ngobrol. Seberu ngobrol karu ibu, enggak putar ngobrol karu. Iya, kita udah kembali. Iya, kita udah kembali. Masih tadi di buka isi ya, Pak. Ada, ada. Pegi sedia, Pak, alias perong. Cukup kiri, Bu. Kanan, kiri. Kanan, Bu. Iya. voltar, evident. Tidak bisa sampai nangin, udah jalanan, nol. Tidak bisa sampai jalanan. Tidak bisa sampai dan nol. Jangan makan, gitu. Jangan sekitar. Terima kasih. Tidak bisa sampai. Tidak bisa sampai nangin. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1